Pemirsa tim opsional Satres Krim Polres Tanjung Cabung Timur mengamankan 10 box berisi benih lobster yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Benih bernilai 5,8 miliar rupiah itu diduga akan diselundupkan melalui perairan Tanjung Cabung Timur. 10 box terofom berisi benih lobster ini pertama kali ditemukan oleh tim patroli Satres Krim Polres Tanjung Cabung Timur. Di dalam mobil jenis Innova yang ditinggalkan oleh pemiliknya di wilayah Kelurahan Pariculum II, Kecamatan Muara, Sabak Barat. Sebanyak 58.072 benih lobster ini diduga hendak diselundupkan melalui wilayah perairan Tanjung Cabung Timur dengan rincian 56.500 ekor jenis pasir dan 1.572 ekor jenis mutiara. Total yang kami dapat disimpulkan di sini yaitu 5,885 M. Jadi total dari semua ini 5,885 M. Rencananya setelah ini Barat Semua ini akan berada ke Jambi untuk mungkin diganti hendak gini oleh rekan-rekan dari BKI-B Saat ini kasus tersebut tengah didalami polisi untuk mengungkap pemilik benih tersebut. Selain itu, polisi berkoordinasi dengan BKIPM Jambi untuk melepas liarkan benih lobster tersebut.